hai halo sahabat dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mama tingting di kesempatan kali ini saya akan membikin tutorial bagaimana caranya membuat mangset kemeja jadinya seperti ini mangsetnya dan saya bikin tutorial ini sesingkat mungkin padat dan jelas oke yang pertama kali kita siapkan medianya ini lengan lengan tangan dan guntingan nya disini ini 8 cm kesini 8 dan ke atas ini 10 atau 11 saya bikin 10 nah 10 dan digunting seperti ini oke langsung saja kita siapkan dan ini mangsetnya ini panjangnya 24 cm dan lebarnya ini 5 cm sebenarnya ini langsung dilipat seperti ini namun ini memakai variasi jadi ha memakai variasi warna ini jadi harus di clean dulu seperti ini Oke seperti ini kita harus jahit ini dulu seperti ini untuk yang baru menemukan channel ini selamat bergabung dan saya berusaha untuk membuat tutorial yang paling singkat padat dan mudah terutama untuk pemula ya nah seperti ini lalu kita potong jadi ini untuk memakai variasi di ujungnya jadi seperti ini cara ini ini yang paling simpel ya kita potong lalu kita balikkan usahakan sudutnya ini nampak ya jadi manis jadinya nah ini lalu kita jahit bantu di jahit tengah di sini tapi jahitnya yang pol nanti ini di lepas lagi ini cuma segedar jahit bantu supaya mempermudah ketika menggabung antara ini dan lengan ya setelah ini kita garis ini pas di tepi garis nah seperti ini jika videonya kurang jelas mohon maaf karena kamera masih terbatas HP tapi saya usahakan video saya padat ya nah ini udah selesai yang bagian ini sekarang bagian di tangannya nah ini kita lipat dulu sebenarnya ada dua cara tapi saya bikin yang termudah ini langsung dilipat sebenarnya ada bisnya di clean gitu tapi ini langsung ini ini caranya kita langsung lipat seperti ini lipat kecil ini ya nah ketika masang tangan ini menjahit tangan ini lengan ini usahakan habis kiri kanan ya habis ini ini dari bawah berarti ini dari atas seperti itu nah kanan kiri kanan kiri supaya nanti ketika jadi ini pas kanan dan kiri kadang ketika satu-satu nanti taunya kanan kanan semua gitu soalnya ini kan polos jadi enggak tahu mana yang kanan yang kiri gitu nah setelah dijahit kelim seperti ini lalu kita pasang bisnya disini nanti kita siapkan ini ini kita luruskan ini panjangnya 17 ya 17 lebar sini 8 sini 8 setengah atau 9 8 setengah cukup agak mereng nggak apa-apa lurus juga nggak apa-apa oke setelah ini kita pasangkan disini bagian lurusnya nah disini kita matikan di garis disini pas lurus di garis disini ini kita matikan nah titik disini kita kancing satu sepatu nah kita lanjut sebelah kiri jadi bergantian ini dari sini berarti ini dari bawahnya ini yang bagian lurus ya yang disini jika video kurang jelas bisa diulang-ulang kita matikan lalu kita gunting nah pas disini ini juga gunting satu pas disini kita ambil satu dulu nah lalu ini dibalik seperti ini ini untuk mempermudah untuk mempermudah digini dulu nah setelah ini ini kan lurus nah nanti jahitnya seperti ini set ini dua senti atau satu senti setengah ya di ujungnya sini nah ini dua senti kalau satu senti setengah ke terlalu kecil ya dua senti seperti ini ini tertutup jahitan bawah ini tertutup nah seperti ini tertutup terus nah setelah habis jahitan ini kita jarumnya turun kita putar seperti ini set ini harus lurus nah ini harus lurus seperti ini jangan sampai mereng harus lurus pas kita matikan dulu setelah sampai sini kita naik ke atas set untuk melipat ini ini terlalu panjang ya menurut selera sih ini terlalu panjang menurut saya satu setengah senti diingat-ingat satunya nanti juga dipotong seperti itu nah sebelum ini sampai ke atas kita udah siapkan lipatannya ini dulu nah kira-kira sudah aman sudah rapi lalu kita maik ke atas naik ke atas oke jarum turun geser kesini geser lagi kesini geser lagi kesamping jarum turun geser ke bawah kita matikan nah lalu kita ke atas set berhenti tengah-tengah lalu bawah ke bawah lagi nah selesai seperti ini nah selesaikan bawahnya seperti ini teman-teman nah seperti ini lanjut lagi ke pemasangan ini kita jahit seperti ini sebenarnya di obres bisa tapi kurang ringkas saya seperti ini jahitnya kalau versi saya kita jahit dulu kecil sekitar 5 cm panjangnya pinggirnya ya ini nanti disetik balik nah setelah seperti ini lalu kita balikan nah setelah seperti ini baru kita balikan nah setelah seperti ini baru kita balikan nah jadinya seperti ini jadinya seperti ini lalu kita ukur ini tadi 24 berarti kalau bagi 2 menjadi 12 terus kita ukur disini nah ini 13 tadi padalan ini 12 berarti 1 cm ya lipatannya ini berarti 1 cm lawan 1 cm terus kita lipat dulu menghadap kesini lipatannya ini 1 cm lipatannya nah lipatannya arahnya kesini ke bagian sini kita ukur dulu sebelum dipasang pas 12 enggak ini paling akurat harus akurat ya Nah pas 12 setelah pas 12 lalu kita pemasangan ini ini kapur ini nanti ini jahitnya ini dibawah di tepi paling-paling sini ya paling bawah sini supaya nanti bisa tertutup untuk pemasangannya ini yang bagian akhir dulu bagian akhir kita harus jahit dulu habis jahitan ini ini juga dihabis jahitan di eh maksud saya tepi ini ujung ini harus ketemu di ujung bawah ini cara menjahitnya seperti ini mepet ya ganteng di kunci jahitannya nah jadi tepi ketemu tepi lipatan nanti masuknya seperti ini nah kalau kurang tepi nanti jadinya seperti ini nggak bisa hilang ada sisanya gitu jadi bagian akhir dulu di di kancing di kunci lah bagian akhir lalu bagian awal ini seperti ini sama tepi ujung ketemu ujung nah jahitnya ini di garis kapur paling bawah jika kapurnya kurang akurat bisa dipakai pensil ya jangan pakai pena ya takutnya nanti jika dicuci nanti apa blobor apa bahasanya blobor nah setelah dijahit ketemu seperti ini kita masukkan ini juga dimasukkan jahitnya dari tepi sini ini sebenarnya pakai benang ini ya benang tapi untuk apa enggak apalah biar nanti diganti lagi nah jahitnya dari tepi sini seperti ini jahitnya ini dimasukkan jangan sampai nampak supaya jadinya rapi kancing kunci lalu ke atas samping oke naik turun oke turun lagi nah turun lagi lalu jahit ini nah ini jahitnya jangan sampai seperti ini ya ini pas nah selesai cukup mudah bukan oke terus mencoba ya teman-teman jangan pernah putus asa karena semua ada ilmunya nah ini udah selesai gini caranya ini nanti jadinya seperti ini wirunya seperti ini nah ini udah selesai pembikinan mangsat seperti ini oke sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat bye bye selamat menikmati